Mas, satu lagi dong, ada capres yang bilang kalau ada yang bagi-bagi amplok, silahkan diambil aja karena itu uangnya rakyat. Itu bertentang lah tuh. Padahal KPK punya kampanye hajar serangan Fajar. Ya, betul. Itu gimana, Mas? Kami terus melakukan edukasi ya. Edukasi ini tidak hanya, edukasinya kami lakukan itu, teman-teman, tidak hanya kepada masyarakat sebagai penerima, gitu tadi ya, dari serangan Fajar tadi itu, tapi juga baik itu penyelenggara pemilunya, dari PKPU, dari Prawaslu, dari calon-calon anggota legislatif eksekutifnya, termasuk pada masyarakat, pada kita semuanya, untuk sama-sama bahwa serangan Fajar yang dimaksudkan misalnya dengan bagi-bagi uang dan sebagainya dalam proses-proses yang sedang berjalan itu, artinya itu tindakan koruptif. Yang pada ujungnya, pada gilirannya, dari hasil kajian dan beberapa perkara yang ditangani oleh KPK, itu motifnya sama, gitu, untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Saya kira tidak ingin terjadi kembali, hal-hal semacam itu ya tidak bisa dikenalkan. Jadi politisi kayak gitu perlu dihajar juga, Fajar. Saya kira cukup ya, teman-teman. Mas, semayang Bima, belum, Mas. Bima, Bima gimana? Istrinya wali kota itu sudah 3-4 kali diperiksa itu, kenapa lebih pada fokus pada istrinya? Kenapa memang istrinya yang memiliki perusahaan-perusahaan, memang harus diperiksa lebih intens dibandingkan. Untuk istri wali kota itu sudah diperiksa ya? Sekali kemarin dan sudah diperiksa? Ya, sudah 3 kali, Mas. Sudah 3 kali. Sekali di lidik itu sudah 2. Oh iya, beda ya. Ada saya gambarnya. Betul, betul. Jadi, ini menggambarkan bahwa proses penegatan hukum yang KPK lakukan itu ada step-nya, gitu ya. Penemalahan laporan, proses penyelidikan, sampai proses penyidikan. Kalau kemudian 3 kali yang dimasukkan 2 dalam proses penyelidikan, ya tentu dalam proses penyelidikan itu adalah permintaan keterangan, bukan sebagai saksi, gitu ya. Tapi lapih yang diundang untuk memberikan keterangan di depan tim penyelidikan. Berikutnya, jika dibutuhkan kan dipanggil dalam proses penyelidikan sebagai saksi. Dan itu sudah dilakukan, gitu ya. Tentu pendalaman-pendalaman materinya ya seputar yang sedang kami lakukan proses penyelidikannya tadi. Kemarin sudah disampaikan kan bahwa itu terkait. Bukan, maksud saya pendalaman-pendalaman itu terkait, kami sedang mendalami lebih lanjut terkait atas dugaan korupsi, baik itu gratifikasi maupun 12G. Artinya ada konflik of interest dalam pemborongan, gitu ya. Ada terus serta dalam pemborongan yang dilakukan di pemerintahan kota. Dan kemudian pengetahuan itu dibutuhkan keterangannya dari istri wali kota. Dan kemudian penyelidikan yang dilakukan di pemerintahan kota.